Paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016, seluruh lembaga jasa keuangan penerbit kartu kredit wajib melaporkan data transaksi nasabah kepada Direkturat Jenderal Pajak. Namun pelaku usaha meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini agar tidak menimbulkan gejolak di industri kartu kredit. Kementerian Keuangan berupaya keras menggenjot target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp1.360 triliun. Salah satu pos penerimaan yang akan dioptimalkan adalah penerimaan pajak pribadi. Untuk memaksimalkan setoran pajak perorangan, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan No. 39 tahun 2016. Melalui aturan ini, 22 bank dan 1 lembaga keuangan penerbit kartu kredit harus melaporkan tiap transaksi nasabah. Menanggapi aturan ini, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wijuatmojo mengatakan pemerintah seharusnya melibatkan pelaku industri sebelum memperlakukan aturan tersebut. Pihak penerbit kartu kredit khawatir kerasian data nasabah akan terganggu. Memang saya rasa untuk penerapan peraturan pajak terkait dengan pajak individu, program itu memang perlu untuk perpajakan. Namun perlu dibicarakan dengan Bank Indonesia dan OJK selaku regulator diperbankan. Apakah penerapan ini nanti dapat diatur dengan lebih spesifik secara regulasi diperbankannya sendiri. Karena ini kan baru dari pihak perpajakannya, supaya nanti penerapannya diperbankan juga tidak menimbulkan gejolak gitu. Sementara Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Supriyatmo mengatakan pemerintah perlu sumber penerimaan pajak baru untuk menambal defisit anggaran. Supriyatmo menilai pengutipan pajak dari transaksi kartu kredit akan efektif mendongkrak setoran pajak pribadi. Pemerintah dalam hal ini Presiden, bagaimana Presiden sekarang memiliki strategi untuk penerimaan pajak ini bisa dicari. Di mana lubang-lubangnya, termasuk melakukan tax amnesty, termasuk yang ini. Nanti juga mungkin masalah cukai juga akan dikenakan botol-botol aqua itu nanti kena cukai juga. Jadi memang akan dicari cara yang efektif dalam konteks untuk menaikkan masalah fiskal kita nih. Karena bolongnya hampir 290 triliun. Berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, AKKI, jumlah kartu kredit yang beredar di tanah air mencapai 16,86 juta unit pada akhir tahun lalu. Dengan nilai transaksi mencapai 273 triliun rupiah. Sementara sampai Januari 2016, jumlah kartu kredit yang telah terbit naik tipis menjadi 16,87 juta unit.